Bencana alam yang menerjang 6 kecamatan di Luwu Utara mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan belasan ribu jiwa masih mengungsi hingga hari ini. Cuaca yang tidak menentu hingga terbatasnya berbagai sarana penunjang kesehatan warga semakin menambah duka warga di pengungsian. Penyebabnya bisa dari berbagai sumber. Mulai dari ketersediaan air bersih, cuaca, sirkulasi udara hingga pasokan makanan dan gizi yang tidak seimbang. Ini adalah ancaman selanjutnya yang terjadi di pengungsian. Berespons kondisi ini tim dokter aksi cepat tanggap membuka pelayanan medis untuk warga penyintas bencana. Tim medis membuka pelayanan di desa Sabang, kecamatan Sabang, Luwu Utara. Setiap harinya, puluhan pasien dilayani dan diberikan obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan pasien. Dari segi usia, semua usia ada dari anak-anak sampai lansia. Tapi kebanyakan sih yang dari lansia karena mungkin faktor pikiran juga, jadi mereka banyak hipertensi. Ibu-ibu ya kebanyakan yang gatel-gatel karena terendam banjir dan dari keluhan mereka, mereka kebanyakan mencuci pakaian yang terendam banjir. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Asdar melaporkan untuk ACT TV.